Pendekar bodoh, jilid 04. Perempuan yang kau anggap lemah lembut tadi, yang disebut orang-orang Kang Ou sebagai biang iblis bermata intan, dengan kedua tangan kosong dan seorang diri saja telah naik ke Chin Leong San dan mengobrak abrik sarang berandal deko, menewaskan lebih dari 20 taubak dan kepala berandal dan membasmi lebih dari 30 liaulo, anak buah perampok, dan yang seorang diri saja sudah mendatangi hampir seluruh jagoan di daerah selatan untuk dicoba kepandainya. Dan tahukah kau, bahwa selama itu hanya baru beberapa kali saja ia tidak dapat merobohkan orang? Pendeknya, jarang ada orang yang dapat mengalahkan dan karena tangannya yang terkenal ganas, banyak orang merasa segan untuk berurusan dengan dia. Dan lagi, sambung giyok yang cu si to su pendek, coba kau lihat yang seorang lagi. Lebih hebat lagi dan tiba-tiba si pendek itu memperlihatkan muka jari. Yang satu lagi siapakah itu tanya Chin Hai dengan ingin sekali tahu. Kini giyok yang cu yang melanjutkan kata-kata sutenya. Yang dimaksudkan oleh sute tadi adalah seorang wanita lain yang sifatnya sangat berlainan dengan giyok dan ku ibu. Wanita ini adalah sumolinya, adik perempuan seperguruan, yang berjuluk Ang Inyo Chu, si nona baju merah, dan yang selalu berpakaian merah. Nona ini masih muda dan ilmu kepandainya mungkin masih berada di atas kepandainya sucinya, kakak perempuan seperguruan, itu. Ang Inyo Chu seorang diri pernah naik ke Butong San dan menantang adu tenaga dengan semua tokoh Butong Pai dan ternyata ilmu pedangnya belum pernah dikalahkan orang. Mendengar kelihayan-kelihayan sedemikian hebatnya itu, Chin Hai meleletkan lidah saking kagumnya. Hebat sekali serunya kagum. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan Chin Hai yang digandeng tangannya oleh Gak Im Chu, merasa tubuhnya tergantung dan tidak menginjak tanah, tetapi ia maju cepat sekali sehingga angin dingin berkesur di kanan-kiri kepalanya. Jurang-jurang yang tidak berapa besar dilompati begitu saja oleh ketiga orang Tosu itu hingga berkali-kali Chin Hai terpaksa meramkan Mat Su karena ngeri memandang ke bawah. Ia diam-diam berpikir bahwa di dunia ini ternyata banyak sekali orang pandai yang luar biasa. Baru ketiga Tosu ini saja kepandainya sudah demikian hebatnya, padahal tadi ia mendengar betapa mereka ini masih memuji-muji kepandain orang lain, maka dapatlah dibayangkan betapa hebatnya kepandain orang-orang yang mereka puji itu. Karena itu timbulah keinginan di dalam hatinya untuk belajar keras supaya ia pun bisa mempunyai kepandain itu sehingga kelap tidak ada lagi orang di dunia ini yang berani memaki dan menghinanya. Di sepanjang jalan, orang-orang yang melihat Chin Hai pasti tertawa geli karena di dalam pakaian yang besar dan longgar itu, Chin Hai yang gundul memang nampak lucu dan aneh sekali. Mungkin anak gila, terdengar orang berkata, mungkin karena tololnya maka memakai pakaian demikian besarnya, kata orang lain. Ketiga Tosu merasa kasihan dan berkata kepada Chin Hai untuk membiarkan pakaiannya diubah, dikecilkan dan dijahit pula. Namun dengan keras hati dan bersungut-sungut Chin Hai menjawab, Tidak, biarkan sajalah. Biarkan saja anjing-anjing itu menggonggong, mereka tidak akan menggigit. Biarkanlah, Tocu tidak merasa sakit dengan gonggongan mereka. Tiga orang Tosu itu saling pandang dan mereka kagum akan kekerasan serta ketabahan hati anak ini. Dan untuk memperlihatkan bahwa ia benar-benar tak peduli kepada semua orang yang mencertawakannya itu, Chin Hai mengeluarkan suling bambunya dan sambil berjalan dengan para Tosu itu, ia meniup sulingnya memainkan beberapa lagu merdu. Tiga hari kemudian sampailah mereka di daerah Kang Lam. Dengan menggunakan ilmu lari cepat, Kang Lam Sem Lo Jin itu membawa Chin Hai ke dalam sebuah hutan yang sangat liar dan luas. Di tengah-tengah hutan itu terdapat sebuah lapangan rumput bersih dan indah permai, berbeda dengan tempat yang penuh rumput, alang-alang, dan pohon-pohon tua dan liar. Di tengah-tengah padang rumput itu terdapat sebuah gunung kecil yang ditumbuhi oleh pohon-pohon liu, ada pun bunga-bunga berwarna tumbuh di kaki gunung itu. Di sebelah kiri terdapat mulut goa yang lebar dan gelap. Inilah tempat tinggal Kang Lam Sem Lo Jin. Benar-benar tempat yang indah menyenangkan. Di dekat goa terdapat sumber air yang memancar keluar dan mengalir merupakan beberapa anak sungai kecil yang airnya bagai berdendang tiada hentinya, bermain-main dengan batu-batu yang hitam dan halus. Ada pun burung-burung memenuhi pohon-pohon dan tiada hentinya berkecau. Chin Hai merasa senang sekali berada di tempat itu. Biarpun mulut goa itu tampak gelap, akan tetapi sesudah masuk ke dalam, terdapat penerangan matahari yang masuk melalui beberapa lubang di kanan-kiri yang menembus atas gunung. Semenjak hari itu, Chin Hai mulai menerima latihan silat tingkat permulaan dari ketiga tosu itu dengan bergantian. Sering sekali ketiga pendeta itu keluar dari sana dan pergi untuk terbulan-bulan lamanya, kadang-kadang hanya seorang yang pergi, kadang kalah berdua, ada kalahnya bertiga dan Chin Hai ditinggal seorang diri. Kang Lam Sem Lo Jin, tiga orang tua dari Kang Lam itu merupakan tiga saudara seperguruan, sebab itu kepandayan mereka berasal dari satu cabang persilatan, yaitu cabang persilatan Liong San Pai. Hanya saja ketiganya mempunyai keistimewaan khusus, yaitu seperti telah diketahui pada permulaan cerita ketika mereka bertempur menghadapi Hai Kong Hos yang pendeta pemelihara ular itu. Giyok In Chu yang tinggi kurus adalah ahli lewekeh, tenaga dalam, yang sudah mencapai tingkat tinggi sehingga pada waktu bertempur, segala macam benda jika terjatuh di dalam tangannya akan berubah menjadi senjata yang amat ampuh. Oleh karena mengandalkan tenaga luakangnya, Giyok In Chu tak pernah memegang senjata. Dulu pun pada waktu menghadapi Hai Kong Hos yang ia cukup menggunakan sebatang ranting kayu. Sebaliknya daripada suhengnya, Giyok Yang Chu adalah seorang tosu tinggi besar yang memiliki tenaga luar, guakang, yang luar biasa dan kulitnya telah dilatih sedemikian rupa sehingga menjadi kebal dan keras. Di samping itu, dia mahir sekali memainkan pedang yang digerakannya secara luar biasa cepat dan kerasnya. Tentu saja ilmu pedangnya ini adalah Leong San Kiam Hoat yang memang dikenal memiliki gerakan-gerakan yang cukup lihai. Tosu ketiga jika dipandang begitu saja memang dapat menimbulkan pandangan rendah sebab tubuhnya yang kecil itu kelihatan tak bertenaga. Tapi janganlah orang memandang rendah padanya, karena tosu keit ini kepandainya tidak kalah oleh kedua suhengnya. Keistimewaannya ialah melepas piau, senjata rahasia, yang bersayap di kanan-kirinya sehingga disebut hei piau atau piau terbang. Di samping ini, dia memiliki ginkang yang paling sempurna dibandingkan kedua suhengnya sehingga gerakannya lincah, cepat dan ringan sekali. Walaupun Chin Hai bukan termasuk anak luar biasa yang mempunyai kecerdasan hebat, namun dia pun tidak sangat tumpul otaknya, dan baiknya ia memiliki ketekunan terhadap sesuatu yang disukainya. Justru ia suka ilmu silat dan sudah semenjak dulu ia ingin sekali mempelajarinya. Apalagi ketika dia sering menerima pukulan serta hinaan, keinginannya untuk belajar silat lebih bernafsu lagi. Kini, ketika sekaligus dia mendapat didikan dari tiga orang liai, tentu saja dia tidak mau menyianyikan kesempatan baik ini. Tanpa mengenal lelah dia menerima pelajaran dan berlatih siang malam hingga kadang-kadang lupa makan lupa tidur. Karena ketiga tosu itu memang bukan ahli mendidik dan pula karena mereka memberi pelajaran kepada Chin Hai hanya semata metu karena merasa berhutang budi dan hendak membalasnya, bukan berdasarkan kasih sayang seorang guru terhadap muridnya, maka mereka memberi pelajaran tanpa mengenal waktu dan tanpa memakai peraturan lagi. Mereka berganti-gantian memberi pelajaran silat Lyong San Kun Hoat secara cepat sekali, padahal ilmu silat Lyong San Pai ini mempunyai 108 jurus dan setiap jurus mempunyai pecahan-pecahan sedikitnya tiga macam, hingga seorang anak-anak seperti Chin Hai yang menerima pelajaran ini secara bertubi-tubi mana dapat mengingatnya. Selain itu, ilmu silat Lyong San Pai bukan ilmu silat sembarangan yang dapat digerakkan oleh sembarang orang. Untuk mempelajari satu jurus dengan masak dan sempurna saja membutuhkan latihan-latihan keras berhari-hari. Memang karena penolakan Chin Hai yang tidak mau mengangkat mereka sebagai guru, membuat ketiga tosu itu menjadi kurang perhatian dan kurang mengacuhkan anak itu lagi. Mereka pikir bahwa jika anak itu diberi kepandayan asli sampai sempurna, padahal ia bukan anak murid Lyong San Pai maka jika kelak menodain nama Lyong San Pai mereka tidak berhak melarangnya, karena dia bukan anak murid Lyong San Pai. Oleh karena tindakan ketiga tosu ini, Chin Hai menjadi bingung sekali dan dia tidak dapat berlatih dengan baik. Baru saja dia mempelajari beberapa jurus dan sama sekali belum sempurna, lain tosu sudah memberi pelajaran pula jurus-jurus berikutnya. Dengan begitu, maka jurus-jurus pertama yang belum dihafalnya benar-benar telah terlupa lagi. Meskipun masih kecil, tetapi ternyata berkat ujar-ujar para cendetiawan dan ahli filsafat yang dipelajarinya dahulu, dia menjadi perasa sekali dan sikap ketiga tosu itu dapat juga ditangkap dan dirasainya. Ia lalu memutar otaknya dan segera melakukan hal yang cerdik juga. Dengan diam-diam dia mempergunakan kepandainya menulis dan menggambar untuk mengumpulkan semua jurus-jurus yang dipelajarinya itu di atas selembar kertas. Tiap kali menerima pelajaran jurus baru, dia segera mengingat baik-baik dan malamnya pada saat berada seorang diri dalam kamarnya di goa itu, ia segera mencatat semua gerak tipu dan menggambar gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tosu yang mengajarnya tadi. Demikianlah dua tahun telah lewat dan dari 108 jurus ilmu silat Liong San Pai itu telah dapat ditulis dan dilukis sampai lebih dari 80 jurus oleh Chin Hai. Tapi, sebenarnya kalau disuruh berlatih silat, paling banyak ia hanya bisa mainkan 20 jurus dengan agak baik, belum sempurna betul. Melihat ketololan anak itu, ketiga tosu diam-diam merasa girang karena mereka tak perlu khawatir lagi, akan tetapi di luar mereka memperlihatkan muka tidak senang dan sering memaki-maki Chin Hai yang dikatakan tolol dan bodoh. Kelambatan ini sebenarnya bukan karena Chin Hai terlalu tolol, tetapi adalah karena waktunya banyak dia pergunakan untuk memperbaiki catatan dan lukisannya yang disimpannya baik-baik secara rahasia. Seperti semua anak-anak di dunia ini, seorang anak-anak sekecil Chin Hai masih haus akan permainan dan kesenangan. Anak-anak lain tentu akan mencari teman-teman untuk bermain-main atau mencari segala macam barang permainan untuk menyenangkan hati, tetapi bagi Chin Hai semua itu tak mungkin. Ia berdiam di dalam goa dan kalau ia keluar dari goa, yang ada hanya hutan betantara yang penuh pohon-pohon besar dan binatang-binatang buas. Pernah terjadi ketika pada beberapa bulan yang lampau dia pergi agak jauh dari goa dan memasuki hutan yang agak gelap tiba-tiba seekor harimau yang besar menghadang jalan pulangnya. Chin Hai terkejut sekali, kedua kakinya gemetar dan dadanya berdebar-debar. Tetapi anak itu dapat menetapkan hatinya dan berlaku waspada. Sambil mengeluarkan gerengen hebat, harimau itu loncat menerkam. Pada saat itu Chin Hai sudah mempelajari jurusilmu silat liong sanpai. Maka, melihat datangnya terkaman harimau itu, otomatis kakinya bergerak dengan tipuan lowan tongki atau monyet tua meloncati cabang sehingga ia terhindar dari terkaman harimau. Setelah berhasil berkelit, Chin Hai segera lari hendak pergi dari sana, tetapi terdengar rauman keras dan harimau itu menubruk dari belakang. Biarpun matanya tak melihat, akan tetapi ternyata latihan-latihan silat yang dipelajarinya telah membuat telinganya dapat menangkap angin sambaran tubuh harimau itu. Cepat ia berkelit sambil meloncat ke samping, dan dengan gerakan membalik, pada saat harimau itu lewat di sampingnya, ia lalu memukul dengan telapak tangan terbuka ke arah lambung harimau. Namun apakah artinya pukulan tangan seorang kanak-kanak yang baru saja berlatih silat kekurang dari dua tahun? Harimau itu sedikit pun tidak merasa sakit, dan begitu keempat kakinya menginjak tanah, cepat tubuhnya berbalik dan meloncat menubruk lagi. Chin Hai benar-benar terdesak dan ia hanya dapat menggunakan segala kepandayan yang dipelajarinya untuk bergerak ke sana-sini. Ia sama sekali tak menyangka bahwa biarpun baru mempelajari beberapa belas curus dari Liong San Kun Huat, ia telah dapat bertahan dari seekor harimau besar sampai beberapa lama. Apabila ia tidak memiliki kepandayan silat itu, tentu sekali tubruk saja ia sudah menjadi mangsa binatang itu. Tiba-tiba Chin Hai teringat akan pelajaran meloncat yang didapatnya dari Giyok Geng Chu. Tosu Kate itu adalah seorang yang suka dipuji-puji dan tahu pula akan adatnya, maka Chin Hai sengaja memuji-mujanya sehingga Tosu itu lantas menurunkan semacam kepandayan loncat tinggi kepadanya. Ilmu loncat ini merupakan pecahan dari ilmu lari loncat jauh yang disebut Liok Tehui Teng Keng Hau yang jika sudah dipelajari secara sempurna dapat dipergunakan untuk meloncat jauh sambil menggunakan kedua tangan sebagai imbangan badan sehingga tampaknya seperti melayang. Tetapi Tosu Kate itu hanya memberi pelajaran pada bagian loncat tinggi saja, yakni tipu gerakan Qian Liong Seng Tian, naga naik ke langit. Demikianlah, sesudah teringat dengan pelajaran meloncat ini, Chin Hai perlahan-lahan lalu menggeser kakinya dan tiap kali berkelitia sengaja meloncat mendekati sebatang pohon yang memiliki cabang rendah dan berada di atas kepalanya. Ketika harimau itu meloncat lagi menubruknya untuk kesetian kalinya, Chin Hai menerobos ke bawah tubuh harimau yang menyambar itu dan secepatnya ia lalu meloncat ke atas cabang pohon di atasnya dengan gerakan Qian Liong Seng Tian yang sudah dipelajarinya itu. Ia berhasil dan tubuhnya melayang ke atas cabang, lalu cepat ia menggunakan tenaga kaki mengenjot diri pula dari cabang itu ke cabang yang lebih tinggi. Untung sekali dia berbuat demikian, karena baru saja ia meninggalkan cabang terendah itu, tiba-tiba saja si harimau yang tahu maksud calon mangsanya yang hendak lari, segera meloncat pula ke atas cabang itu yang segera patah sambil mengeluarkan bunyi keras. Tubuhnya segera jatuh lagi ke atas tanah dan harimau itu lalu berlongat memandang ke arah Chin Hai yang telah berada di cabang tinggi dengan aman. Anak itu dengan hati geli dan senang mencertawakan harimau itu, memaki-makinya, serta meludahinya dan melemparinya dengan cabang-cabang kering yang diadapatkan di atas pohon-pohon. Harimau itu mengaum-aum dan meraung-raung, mengeluarkan suara keras sekali untuk melampiaskan hatinya yang marah dan kecewa. Untuk beberapa lamanya binatang itu terus mendekam di bawah pohon, menanti calon mangsanya itu sambil kadang-kadang mendongakan kepalanya memandang ke atas dengan hidung kembang kempis. Tetapi Chin Hai tetap memaki-maki, bahkan anak itu lalu membuang air kencing di atas kepala harimau itu. Entah karena jengkel dan kesal menanti, atau karena tersiram air kencing itu, si harimau segera berdiri dan setelah berdongak sambil mengaum keras dan panjang sekali lagi, lalu pergi meninggalkan tempat itu dengan tindakan perlahan. Chin Hai tak berani segera turun karena takut kalau-kalau harimau itu masih bersembunyi di dekat situ. Ia menanti lagi sampai hampir setengah hari, barulah ia berani turun dan lari pulang ke goa. Semenjak pengalamannya itu Chin Hai tahu akan manfaat kepandainya, maka ia mempergiat latihannya dan ia tidak berani lagi meninggalkan goa terlalu jauh. Pada suatu hari, ia ditinggalkan oleh ketiga tosu itu. Seperti biasa, jika merasa kesepian, Chin Hai lalu bermain-main dengan sulingnya. Ia berdiri di mulut goa lalu meniup sulingnya dengan asik. Anak itu memang mempunyai bakat bermain suling. Selama berdiam di goa itu sampai dua tahun, kepalanya selalu digundul karena penyakit kudis itu selalu timbul tiap kali rambutnya tumbuh agak panjang. Juga pakaiannya masih yang dulu, yakni jubah waslo yang terlalu besar itu. Ketika dia sedang asik meniup suling, dari jauh datanglah setitik bayangan merah yang makin lama makin membesar. Tau-tau bayangan itu setelah dekat merupakan seorang wanita berpakaian serba merah. Dia berdiri di depan goa, tidak jauh dari tempat Chin Hai berdiri, dan memandang dengan matel, tak berkedip dan tubuh tak bergerak. Chin Hai juga melihat kedatangan orang itu. Namun dia tetap saja menyeling tanpa ambil peduli sama sekali, karena yang datang adalah seorang wanita asing. Wanita itu adalah seorang gadis yang masih muda, paling banyak berusia 18 tahun. Wajahnya luar biasa cantik jelitanya, dengan sepasang net lebar bersinar-sinar dan mulut yang sangat manis dengan sepasang bibir yang berbentuk indah dan berwarna merah. Pakainya serba merah dan bersih sekali, juga sepatunya berkembang indah. Di punggungnya tampak gagang pedang. Darah baju merah itu agaknya tertarik sekali oleh tiupan Suling Chin Hai dan ia mendengar dengan penuh perhatian. Memang Chin Hai pandai meniup Suling dan ia tahu banyak akan lagu-lagu klasik karena gurunya yang mengajar dahulu, yaitu Kui Sian Seng. Memang ahli menyeling dan dari mendengarkan gurunya itu bersuling, maka dapatlah Chin Hai meniru lagunya. Makin lama makin merdu dan merayu suara Suling Chin Hai sehingga darah baju merah itu tanpa terasa pula lalu berjalan mendekati dan duduk di atas sebuah batu karang hitam. Melihat gadis itu duduk di dekatnya dan melihat pula pedang di punggung gadis itu, Chin Hai menjadi tertarik sekali dan menghentikan tiupan Sulingnya. Darah muda itu terlihat kecewa dan berkata, Hwesyo Cilik, tiupan Sulingmu bagus sekali, mainkanlah lagi beberapa lagu untukku, nanti ku beri hadiah uang pelak, suaranya halus dan merdu dan ketika bicara kedua matanya bergerak-gerak indah. Chin Hai meremut ketika disebut Hwesyo Cilik. Ia menjawab tak senang. Kira-kira dan kalau memanggil orang. Aku bukan Hwesyo kecil. Melihat anak itu marah, darah baju merah itu tersenyum geli. Dia memang merasa aneh dan ganjil bertemu dengan seorang anak kecil berpakaian Hwesyo dan kepalanya gundul berada di tengah-tengah hutan liar seorang diri, dan anak ini pandai bersuling pula. Kini melihat lagak Chin Hai ia makin tertarik. Saudara kecil, kalau kau memang bukan seorang Hwesyo, kenapa kepalamu gundul dan pakaianmu jubah Hwesyo? Baru kali ini Chin Hai merasa tidak senang ada orang menyebutnya gundul dan mencela pakaiannya. Aku gundul kepalaku sendiri, apa hubungannya dengan engkau? Kau cantik juga cantikmu sendiri, perlu apa kau mencela keburukan orang? Walaupun kata-kata Chin Hai itu kasar, tetapi karena anak itu menyebutnya cantik, darah baju merah itu tidak marah, malah memperlihatkan senyum yang agaknya akan membuat hati Chin Hai jungkir balik kalau saja dia sudah dewasa. Namun senyum nona itu hanya membuat Chin Hai merasa senang saja, karena ia menganggap nona itu berhati sabar dan tidak mudah marah. Engkau cilik, apabila aku berkata salah, kau maafkanlah. Sekarang aku mohon padamu, tiuplah lagi sulingmu, aku suka sekali mendengarnya. Boleh, asal saja kau suka menari menurut lagu sulingku. Mendadak gadis itu meloncat bangun dan bertanya dengan suara kaget, dari mana kau tahu bahwa aku pandai menari pertanyaan ini mengandung ancaman supaya Chin Hai mengaku. Chin Hai merasa heran dan menjawab, siapa yang tahu kalau kau pandai menari? Hanya menurut pendapatku, seorang wanita yang cantik jelita seharusnya pandai menari. Maka tertawalah gadis baju merah itu. Baiklah, kau tiup sulingmu dan aku akan menari untukmu. Chin Hai merasa girang sekali. Ia berdiri di tengah-tengah mulut goa yang gelap sehingga pakaiannya yang putih dan kepalanya yang gundul nampak nyata di depan latar belakang goa hitam gelap itu. Ia mulai meniup suling sebaik-baiknya. Gadis baju merah yang cantik itu melolos pedangnya dan mulai menari pedang. Sambil menyuling Chin Hai memandang gadis itu dan dia bagaikan kena pesona. Bukan main indah tarian itu. Gerakannya halus, lemah gemulai dan seakan-akan tarian seorang bidadari. Pedang di tangannya itu menambah keindahan tarian dan membuatnya nampak cantik dan gagah sekali. Darah baju merah itu memulai tariannya dengan perlahan dan halus gerakannya, dengan gerakan-gerakan leher yang lemas, diikuti gerakan tubuhnya yang indah menggerahkan. Tetapi makin lama gerakannya makin cepat menuruti irama suling yang ditiup Chin Hai dan pada saat Chin Hai meniup sulingnya dalam lagu perang, maka tubuh darah baju merah itu lenyap dan yang tampak hanyalah gundukan sinar pedang yang berwarna putih dengan sinar merah dari bajunya. Chin Hai kagum sekali dan setelah merasa betapa lehernya kaku karena tiada hentinya meniup suling, barulah dia berhenti dan darah baju merah itu pun menghentikan tariannya yang luar biasa dan indah itu. Hebat sekali permainan sulingmu dengan senyum manis sekali gadis itu memuji. Lebih hebat adalah tarianmu Chin Hai memuji sambil memandang dengan dua matanya yang lebar. Kau menyukai tarian ku tanya gadis itu. Suka sekali dan tentu jauh lebih daripada sukamu kepada suara sulingku, kata Chin Hai cepat-cepat dan sejujurnya. Gadis itu tersenyum. Engku kecil, siapakah namamu? Chin Hai menjawab sambil tersenyum juga, Namaku Chin Hai, tetapi orang tua itu lebih suka menyebutku tolol atau bodoh. Gadis itu untuk beberapa lama menatap wajahnya, Memandang kepalanya yang gundul dan besar, kemudian ke arah pakaiannya yang terlalu besar itu. Setelah memandang, dia lalu menganggukkan kepalanya dan berkata pasti, Memang kau kelihatan tolol dan bodoh. Chin Hai mengangguk-angguk dan berkata seperti lagak seorang tua, Memang aku bodoh dan tolol, pula buruk rupa, sedangkan kau pandai dan cantik. Tetapi harus diingat, bodoh itu dasar kepintaran dan buruk itu tempat akhir kecantikan. Sin Ona baju merah mengerutkan alisnya yang kecil memanjang. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Bukankah sebelum pintar harus bodoh dulu? Nah, karena itulah maka pintar itu berdasar pada bodoh. Dan kecantikan macam apakah yang tak akan lenyap dan berakhir dengan keburukan? Lihat saja cahaya matahari berganti malam yang gelap lagi buruk. Lihat saja kembang segar indah yang menjadi layu dan membusuk. Lihat saja wajah nenek-nenek keripu tompong padahal tadinya mereka itu nona-nona cantik jelita. Stop segala omongan ini. Nona baju merah itu berseru ngeri mendengar tentang nona cantik yang berubah menjadi nenek keripu tompong. Kau anak kecil tetapi berbicara seperti pendeta, dari siapakah kau mempelajari semua ini? Chin Hei tertawa. Dari ujar-ujar para nabi dan orang cerdik pandai. Jadi kau ini benar-benar murid pendeta yang tak makan daging? Chin Hei cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Aku bukanlah pendeta, dan mengenai pakaian, dia menundukkan kepalanya dan memandang pakaiannya, apadaya, hanya ada satu yang terpaksa kupakai. Darah baju merah itu tertawa geli. Sepasang matanya yang seperti bintang pagi itu tampak berseri-seri, karena ia suka sekali kepada anak yang gundul, lucu dan pandai bersuling ini. Engkau gundul, kau sebenarnya tinggal dengan siapakah di tempat liar ini? Aku dibawa oleh orang tua yang berjuluk Kang Lam Sam Lo Jin. Ahaha, jadi mereka itu suhu-suh umu. Chin Hei cepat menggeleng kepalanya, bukan, bukan guru, hanya kenalan saja. Dan kau ini siapakah? Aku pernah mendengar tentang wanita berbaju merah yang disebut Ang Inyo Chu. Nona itu meloncat dengan amat kaget. Siapa yang memberi tahu engkau tentang Ang Inyo Chu? Chin Hei menghela nafas. Semua orang agaknya takut kepada Ang Inyo Chu, dia itu orang macam apakah? Bahkan kau sendiri juga takut agaknya. Aku mendengar tosu-tosu itu bercerita. Gadis itu tersenyum pula. Kau betul-betul suka akan tarianku tadi? Chin Hei mengangguk. Kalau begitu, mari kita bertukar saja. Kau ku beri pelajaran menari dan aku ingin sekali belajar menyuling. Chin Hei mengangkat mukanya dan memandang wajah yang berkulit halus putih kemerah-merahan itu. Sungguh wajah yang luar biasa cantiknya. Maka anak itu berseri-seri karena mendengar bahwa orang hendak memberi pelajaran menari padanya. Boleh, boleh katanya. Tetapi siapakah namamu, Nona? Sambil tersenyum gadis itu menjawab, Akulah Ang Inyo Chu. Kini Chin Hei lah yang terkejut dan mukanya berubah. Tetapi sambil tertawa geli gadis itu berkata, Mengapa? Apakah kau juga takut kepada Ang Inyo Chu? Apakah mukaku begitu menyeremkan? Tidak. Tidak Chin Hei cepat-cepat menjawab sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Mukamu halus dan cantik. Aku tidak takut kepadamu. Dan tidak takut kepada Ang Inyo Chu darah itu menegaskan. Dan tidak takut kepada Ang Inyo Chu Chin Hei berkata tetap, Kalau begitu, lekas kau kumpulkan barang-barangmu. Sekarang juga kita pergi. Chin Hei memandang pada wajah yang halus cantik dan mati yang bening bersinar tajam itu. Ia memandang dengan muka bodoh dan berkata, Barang-barangku ia lantas memandang ke arah suling yang dipegangnya Dan pakaian hosyo yang dipakainya. Barangku hanya suling dan pakaian ini. Pandangan Macu Ang Inyo Chu mengandung perasaan iba. Jadi kau tak berbohong ketika tadi berkata bahwa kau tidak mempunyai lain pakaian? Membohongi orang lain berarti membohongi diri sendiri, Jawab Chin Hei menirukan bunyi sebuah ujar-ujar, Dan aku tidak mau membohongi diriku sendiri. Ia lalu mengosok-gosok kepalanya yang gundul. Kalau begitu mari kita berangkat. Chin Hei mengangguk. Namun pada saat itu, dari bawah gunung melayang naik tiga bayangan orang. Gerakan mereka sedemikian cepatnya sehingga sebentar saja, Sebelum Chin Hei dan darah baju merah pergi jauh, Tiga bayangan itu telah tiba di situ. Mereka ini bukan lain ialah Kang Lam Sen Lo Jin yang baru pulang dari perantauan mereka. Melihat bahwa Chin Hei berjalan pergi dengan seorang gadis, Mereka segera memanggil dengan suara keras. Namun Chin Hei hanya menoleh sambil tertawa, Lalu melambaikan tangan sebagai salam berpisah. Tentu saja Kang Lam Sen Lo Jin merasa penasaran dan segera mengejar. Karena angin Yeo Chu dan Chin Hei hanya berjalan biasa saja, Dengan beberapa loncatan mereka telah dapat menyusul. Hai, Tolol, kau hendak minggat ke mana tegur Giok Yang Chu yang berwok dan tinggi besar dengan suara mengguntur. Ji Tot Yang, Teo Chu hendak pergi belajar menari. Apa? Belajar menari? Kepada siapa dan di mana Giok Yang Chu si pendek bertanya dengan heran. Belajar kepada Nona ini, Dia pandai sekali menari dan belajar di mana saja, Di sepanjang jalan. Bukankah begitu, Nona? Ang In Yeo Chu hanya tersenyum manis dan mengangguk-anggukan kepala. Ketiga Tosu itu memandang ke arah Ang In Yeo Chu dengan penuh perhatian. Mendadak ketiganya saling berbisik dan Giok In Chu lalu berkata dengan hati-hati. Kami bertiga pernah mendengar nama Ang In Yeo Chu, apakah sekarang kami berhadapan dengan Nona yang gagah itu? Sam Witot Yang, kalian memang mempunyai pandangan yang sangat tajam. Aku betul Ang In Yeo Chu. Kalau dilihat sungguh mengherankan, oleh karena begitu mendengar nama Ang In Yeo Chu, Tiga tokoh Kang Ou yang telah berusia lanjut ini lalu nyata sekali tampak terkejut dan dari jauh mereka mengangkat tangan memberi hormat. Sungguh Pinto merasa terhormat sekali mendapat kunjungan Lih Yap. Tidak tahu apakah keperluan yang membawa Lih Yap sampai datang di tempat kami yang sunyi ini. Ang In Yeo Chu tersenyum dan wajahnya yang jelita menjadi makin manis ketika sepasang lesung pipit menghias sepasang pipinya yang kemerahan. Dia kemudian bersyair sambil memandang ke langit. Berkawan sebatang pedang, menjelajah ribuan lip tanah dan air tanpa maksud tiada tujuan, hanya mengandalkan kaki dan hati. Kau masih bertanya maksud keperluan? Tanyalah kepada burung di puncak pohon, terbang ke sini berkehendak apa? Bagus, bagus sekali Chin Hai bersorak girang. Nio Chu, syairmu ini bagus sekali, biar aku nanti buatkan lagunya yang merdu. Ang In Yeo Chu mengangguk-angguk sambil tersenyum manis kepada Chin Hai lalu menjawab kepada tiga tosu itu. Totiang, seperti ku katakan dalam syairku tadi, aku hanya kebetulan lewat saja di sini dan bertemu dengan engko cilik ini. Kami telah bermufakat untuk saling menukar kepandayan tari dan permainan suling. Kang Lam Sen Lo Jin tidak senang mendengar keterangan ini, karena bagaimanapun juga, mereka sudah menganggap Chin Hai sebagai murid yang tentu saja tidak boleh diambil orang lain sedemikian mudahnya yang berarti akan merendahkan derajat mereka. Akan tetapi terhadap Ang In Yeo Chu yang mempunyai nama besar, mereka masih ragu-ragu untuk menggunakan kekerasan. Akan tetapi, Gio Keng Chu si pendek gesit yang memang memiliki wata agak sombong, melihat bahwa Ang In Yeo Chu tak lain hanyalah seorang darah muda cantik jelita yang berkulit halus dan bersikap lemah lembut lalu memandang rendah sekali. Eh, Ang In Yeo Chu. Banyak orang bilang bahwa kau adalah seorang tokoh dunia Keng O yang gagah dan namamu telah menggemparkan empat penjuru. Tidak taunya hanyalah seorang anak muda yang masih hijau dan tidak tahu peraturan Keng O? Ataukah kau sengaja tidak memandang macu kepada kami tiga orang tua dan berbuat kurang ajar? Sungguhpun Ang In Yeo Chu tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun saja, akan tetapi sebetulnya ia telah berusia 20 tahun dan selama 5 tahun lebih namanya sudah mengegerkan dunia Keng O karena selain kepandainya yang luar biasa, juga ia terkenal sebagai seorang darah yang sangat berani dan dapat menyimpan perasaannya. Kini mendengar betapa ada orang memandang rendah kepadanya, ia hanya tersenyum manis, karena walaupun Giyo Keng Chu memandang rendah, namun persangkaan kakek pendek itu bahwa dia masih sangat muda merupakan pujian baginya. Wanita mana di dunia ini yang tidak ingin disebut muda dan ditaksir jauh lebih muda dari usianya yang sebetulnya. Karena inilah maka Ang In Yeo Chu dengan suara tetap merdu dan sabar bertanya, Totiang, bicaramu agak berlebihan. Mengapa kau anggap aku tidak memandang kalian orang tua dan berbuat kurang ajar? Anak Tolol itu adalah murid kami, mengapa tanpa minta izin kau kini hendak menculiknya begitu saja? Bukankah hal itu melanggar aturan namanya berkata Giyo Keng Chu dengan marah? Sebelum Ang In Yeo Chu menjawab, Chin Hai mendahulunya dengan suaranya yang nyaring. Eh ha ha, eh ha ha, semenjak kapan Totiang memungut Totiang sebagai murid? Harap Totiang ingat bahwa Totiang bukanlah murid Totiang, maka tidak baik membohong kepada Yeo Chu. Sementara itu, Ang In Yeo Chu yang tadinya mengira bahwa Chin Hai yang membohonginya, kini melihat betapa anak gundul itu berani berkata sedemikian rupa terhadap Tosu itu, menjadi lega karena menganggap bahwa anak ini benar-benar berhati tabah dan jujur. Maka ia tertawa girang sambil memandang muka Giyo Keng Chu yang menjadi kemerah-merahan karena malu dan untuk beberapa lama tidak dapat menjawab kata-kata Chin Hai. Melihat keadaan sutenya yang terdersak, Giyo Keng Chu yang tinggi besar berkata keras. Ang In Yeo Chu, betapapun juga, tidak boleh kau membawa anak itu begitu saja. Biarpun dia bukan murid kami, tetapi dia sudah ikut kami dan tidak boleh diambil oleh orang lain tanpa izin kami. Giyo Keng Chu sengaja berkata keras karena dia hendak menghilangkan rasa malu yang diderita oleh sutenya, apalagi memang dia tidak puas melihat sikap Ang In Yeo Chu dan Chin Hai yang sama sekali tidak mengindahkan mereka bertiga. Kalian ini orang-orang tua jangan bicara senatnya saja, kata Ang In Yeo Chu yang mulai merasa seba. Siapa yang menculik anak ini? Ia hendak ikut aku dengan sukarlah dan aku pun tidak keberatan, habis kalian mawapa. Kini Giyo Keng Chu yang menjawab sesudah mengeluarkan suara melalui lubang hidungnya seperti biasa dikeluarkan orang yang hendak menghina lawan. He Kto Mekar, Ang In Yeo Chu, melihat sikapmu maka benarlah kata para sahabat di dunia Kang Ou bahwa kau adalah seorang yang tinggi hati dan sombong. Apabila kau berkeras hendak membawa anak ini, biarlah kami bertiga lebih dulu menerima petunjuk-petunjuk darimu ini adalah kata-kata yang maksudnya menantang atau hendak mengajak pibu, mengadu kepandayan. Begini lebih bagus, tak usah membuang kata-kata dan obrolan kosong kata Ang In Yeo Chu dengan senyum manis dan wajahnya berseri gembira ketika dia mencabut pedang dari pinggangnya. Ketiga pendek tatua itu pun lalu mencabut senjata masing-masing. Giyo Keng Chu memungut sebatang ranting kayu dari bawah pohon, Giyo Keng Chu mencabut pedangnya dan Giyo Keng Chu meloloskan goloknya. Melihat mereka hendak bertempur, Sinhai yang memang paling doyan melihat pibu atau pertandingan silat, lalu duduk di bawah pohon besar. Ketika melihat betapa ketiga tosu semua mencabut senjata, ia segera berkata, Hi, Sam Wito Tiang, apakah kalian bertiga hendak maju bersama dan mengeroyok seorang gadis muda seperti Ang In Yeo Chu? Aneh, sungguh aneh. Ang In Yeo Chu sambil tertawa berkata, Hai Ji, anak hai, biarlah mereka sekaligus maju bertiga agar gembira kau menonton. Sebenarnya ketiga tosu tadi merasa ragu-ragu. Untuk maju seorang saja, mereka takut kalau-kalau tidak kuat melawan nona baju merah yang sudah tersohor kelihayanya ini, tetapi maju mengeroyok pun mereka merasa sungkan sekali. Kini mendengar kata-kata Chin Hai, mereka otomatis tidak berani maju bersama. Akan tetapi sesudah mendengar kata-kata Ang In Yeo Chu, kegembiraan mereka timbul karena jelas bahwa gadis itu sendiri yang menantang mereka untuk maju bersama, sehingga mereka kini tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Akan tetapi, Giyok Im Chu tetap berlaku sungkan dan berkata, Ang In Yeo Chu, benar-benarkah kau menantang kami untuk maju bertiga? Apakah kau nanti tidak akan mengatakan kami keterlaluan, tiga orang tua mengeroyok seorang muda? Totiang, kau majulah saja bertiga, untuk apa berlaku seji-seji, sungkan, segala kata Ang In Yeo Chu sambil memelangkan pedang di dada. Kini marahlah ketiga Tosu itu dan mereka maju bersama mengeroyok dengan serangan-serangan mereka yang sangat berbahaya. Tetapi begitu pedangnya bergerak, sekaligus tiga senjata lawan dapat tertangkis oleh Ang In Yeo Chu. Ketiga orang Tosu itu terkejut sekali melihat gerakan pedang yang luar biasa cepat dan anehnya ini. Mereka kemudian memainkan senjata mereka dengan hati-hati sekali sambil mengerahkan ilmu silat mereka dari cabang Leong San Pai. Mereka sengaja mengurung nona itu dari tiga jurusan, berupa kepungan segitiga yang sebentar-sebentar berubah gerakannya, karena mereka bertiga selalu berpindah-pindah tempat. Inilah keistimewaan Kang Lam Sem Lo Jin yang dapat maju bersama dengan secara kompak sekali. Akan tetapi, dengan tenang dan senyum manisnya tak pernah meninggalkan bibir, Ang In Yeo Chu menghadapi mereka dengan pedangnya yang luar biasa sekali gerakannya. Gadis ini seakan-akan tidak sedang menghadapi tiga orang yang mengeroyok dirinya dari tiga penjuru, karena ia tak pernah mengubah kedudukan tubuhnya yang menghadap ke utara, tetapi ujung pedangnya bergerak sedemikian rupa hingga tiap kali senjata lawan datang dari arah manapun, selalu dapat tertangkis. Bahkan ia masih sempat mengirim tusukan dan serangan-serangan pembalasan yang tidak kalah hebatnya. Chin Hai yang melihat jalannya pertempuran itu, menahan napas saking kagumnya. Dia melihat betapa tiga orang tosu itu berputar-putar dan tubuh mereka tak tampak lagi hanya merupakan tiga bayangan orang yang berkelebat menjadi putaran cepat sekali. Tetapi di tengah lingkaran itu ia melihat Ang In Yeo Chu bergerak-gerak dengan tenang dan dengan gerakan indah, bahkan dalam pandangannya gadis cantik itu tidak seperti orang sedang bertempur, karena ternyata bahwa nona baju merah itu sedang menari-nari. Tarian yang indah dengan gaya yang lemas dan amat sedap dipandang. Ia tidak tahu bahwa itulah limu pedang tarian bida dari ia yang tidak ada keduanya di dunia ini. Tarian pedang ini dilakukan dengan gerakan yang halus dan nampak lambat karena memang kecepatannya hanya terdapat dari tenaga dan kecepatan lawan saja hingga Ang In Yeo Chu sendiri tak perlu mengeluarkan tenaga dan kecepatan. Tiap kali ada serangan lawan yang datang, dengan gerakan cepat sekali, cukup ia sentuh sedikit dengan ujung pedang, maka senjata lawan itu pasti lantas menyelurang arahnya. Sedangkan dengan pinjaman tenaga dan kecepatan senjata musuh, pedangnya dapat ia pentahkan dengan luar biasa cepatnya dalam serangan balasan. Juga ia melakukan tarian luar biasa ini dengan tenaga luakang yang tinggi sehingga setiap kali ujung pedangnya mementur senjata lawan, maka lawannya akan merasa betapa tangan mereka tergetar. Chin Hai menonton dengan metel, terbelalak kagum dan mulut ternganga. Saking asyiknya menonton pertempuran luar biasa itu, ia tidak merasa betapa seekor lalak beterbangan menyambari mukanya. Pikiran anak ini terlalu senang dan gembira karena ia mendapat kenyataan bahwa gadis baju merah yang berlaku manis kepadanya itu ternyata memiliki kepandayan yang lebih hebat dan liai daripada Hai Kong Ho Siang, Hwesyo Gundul yang memelihara ular itu. Ketika Hai Kong Ho Siang dulu dikeroyok oleh tiga tosu ini di depan Ben Ho Tong, Hwesyo itu tidak kuat melawan mereka sehingga akhirnya terpaksa melepaskan ular-ularnya. Akan tetapi kini, walaupun dikeroyok dengan hebat, ternyata angin nyocu masih sempat menari-nari dengan bibir tersenyum. Mendadak lalat yang beterbangan dan menyambar-nyambar hidung Chin Hai itu tersesat kemudian salah masuk ke dalam mulut Chin Hai yang ternganga. Anak itu baru sadar dan dengan marah ia lalu menyumpah-nyumpah dan meludah-ludah serta memaki-maki lalat itu. Lalu dia teringat akan sesuatu. Tarian yang dilihatnya ketika gadis itu menari di depan goa. Sayang kalau tarian seindah ini tidak dihiasi dan diiringi nyangian suling. Maka dia lalu meniup sulingnya, meniup lagu yang merdu dan bernada tinggi. Benar saja, ketika mendengar suara suling, angini ochu tertawa senang dan tiba-tiba saja gerakan pedangnya berubah semakin hebat. Apalagi ketika Chin Hai meniup sulingnya dengan nada meninggi dan irama cepat, maka gadis itu bersilat makin cepat lagi hingga sebentar saja orang dan pedangnya lenyap terganti gundukan sinar putih dan di tengah-tengah gundukan sinar itu tampak warna merah pakaiannya. Tentu saja perubahan ini membuat tiga tosu itu terkejut sekali. Hampir saja ujung pedang gadis itu berhasil melukai mereka dengan cepat dan tak terduga serta dalam waktu yang bersamaan sehingga ketiganya juga meloncat mundur berbarengan. Ang ini ochu, kau memang lihai bukan main. Kini kami mengakui bahwa ilmu pedangmu benar-benar lihai, kata Giyok Yang Chu dengan jujur. Kau memang cukup pantas untuk menjadi guru anak tolon ini, nona, kata Giyok Yang Chu dengan suara mengandung ejakan. Hem, Chin Hai, kalau kau baik-baik belajar silat dari angin yocu, kelak kau tentu akan mencapai kemajuan hebat, kata Giyok Yang Chu. Namun Chin Hai tidak mempedulikan semua omongan itu karena hatinya sangat gembira melihat betapa nona baju merah itu ternyata benar-benar lihai dan berkepandayan jauh lebih tinggi daripada tiga tosu itu digabung menjadi satu. Sementara itu, mendengar kata-kata ketiga pendeta itu, ang ini ochu lalu berkata sambil tetap tersenyum. Sem Hwi Totiang, aku bukan guru engko cilik ini dan juga tidak akan menjadi gurunya. Mendengar kata-kata ini, Chin Hai mengangguk-anggukan kepalanya yang gundul dan berkata cepat, betul, betul. Ada nyanyian kuno menyatakan bahwa guru yang terpandai berada di dalam diri sendiri. Nona perkasa ini belajar menyeling dari aku, dan aku sendiri belajar menari darinya, siapakah yang disebut guru dan siapa murid? Ang ini ochu tertawa manis mendengar ucapan ini dan keduanya lalu menjurah ke arah tiga tosu yang memandannya dengan dengong, lalu keduanya berjalan dengan perlahan dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa bulan lamanya mengikuti angin yocu, maka kini mengertilah Chin Hai bahwa ketika darah baju merah itu dahulu bersyair di depan Kang Lam Sem Lo Jin, maka itu adalah syair yang memang menggambarkan keadaan hidupnya. Gadis itu tidak memiliki tempat tinggal yang tetap berkelana, merantau bagaikan seekor burung, terbang ke sana kemari, tanpa maksud atau tujuan tertentu dan pergi kemana saja mengandalkan kaki dan hati. Akan tetapi, karena Chin Hai juga sebatang keler dan tak mempunyai tujuan hidup tertentu, maka perantauan ini tak menyusahkan hatinya. Bahkan ia merasa bahagia sekali karena angin yocu benar-benar baik sekali kepadanya. Wanita muda itu selain sangat pandai menari, juga pandai bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Setiap waktu bila mereka singgah di tempat yang baik dan menyenangkan, angin yocu segera meminjam suling milik Chin Hai dan mulai belajar meniutnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk anak gundul itu. Sebaliknya, dengan gembira Chin Hai mulai mempelajari tari yang sebenarnya bukan lain adalah ilmu silat luar biasa yang disebut Sian Likun Huat atau ilmu silat bidadari. Tetapi pada mulanya dia mengalami kesukaran karena betapapun juga, ia adalah seorang anak laki-laki dan tentu saja tubuhnya tak selemas tubuh perempuan, padahal Sian Likun Huat membutuhkan tubuh yang lemas dan gaya yang lemah lembut. Akan tetapi dengan sabar serta telatan angin yocu melatih Likun Huat kepada Chin Hai hingga tenaga anak gundul ini bertambah cepat sekali, apalagi juga memberi latihan ilmu Jui Kut Keng yaitu ilmu untuk melemaskan badan hingga Chin Hai dapat juga memainkan Sian Likun Huat, biarpun masih agak kaku. Sementara itu Chin Hai tidak lupa untuk mempelajari ilmu silat Liong San Kun Huat yang telah dicatat dan dilukis sebanyak depalan puluh jurus itu.